selamat menikmati kalau bisa kurang ya kurang, kalau lebih ya dilebihkan nah teman-teman sekalian kita akan membahas modul 2 modul 2 yaitu tentang apa teman-teman sekalian tentang desain produk ya komponen produk, desain produk ya desain produk modul 2 silahkan dibuka dulu modul sudah ya, oh iya ada pertanyaan, titipan pertanyaan dari di bubble ini modulnya teman-teman sekalian tuh edisi berapa tahun berapa cetakannya tolong dijawab ya disitu di chat, tolong dibuka di halaman sampul itu, halaman sampul kan ada tulisan edisi berapa kemudian sebelahnya daftar isi sebelahnya daftar isi ada tulisan cetakan keberapa gitu, edisinya edisi berapa cetakan 2014 ya, tapi edisinya edisi 2 oke ya berarti cetakan ke 9 oh iya asal masih edisinya sama gak apa-apa punya saya juga edisi 2 cuman cetakan 2012 ya tapi karena edisinya sama isinya masih sama oke, ya sudah makasih atas informasinya karena ada pertanyaan itu karena ada pertanyaan jangan-jangan nanti modul yang saya gunakan itu beda dengan modul yang teman-teman bawa nanti gak nyambu ngomongnya saya ngomongnya ngalor nanti menyimaknya itu gitu ya oke saya presensi dulu mas Eko Widodo kemudian mbak Indan kemudian mbak Cuita dan mbak Susi Lawati oke yuk kita mulai teman-teman sekalian ada 4 kegiatan belajar yaitu yang pertama adalah komponen produk kemudian yang kedua definisi produk yang ketiga analisis kelayakan produk yang keempat adalah produk life cycle dan mesin life cycle nah teman-teman sekalian gak mulai dari yang pertama ya kita mulai dari yang pertama nih ya komponen produk apa itu produk ada pertanyaan tuh apa itu produk produk tanda tanya produk apa itu produk tolong dijawab saya pengen kelasnya ini interaktif biar tidak pada tidur sendiri di apa namanya kamarnya ya jadi kalau bisa saya banyak game anda yang banyak bilang atau banyak nge-chat ya oke jadi nanti saya kasih waktu satu menit satu menit ya gitu sama semua tulisannya hasil kodokab yang jawabannya bisa tidak hasil operasi gitu ini hasil sebuah produksi kata mbak siapa mbak liwi mas ekor juga sama bilangnya hasil operasi eh hasil produksi mbak endang barang jasa yang diperjual belikan ya bisa kemudian sama mas kerdos bilang hasil produksi ya hasil produksi itu menghasilkan suatu produk oke barang yang bisa dijal belikan jual belikan ya maksudnya ya oke sama ini semua hasil produksi mbak kos mbak efrina mbak nova mbak ini oke ya bisa jadi produk itu ya hasil dari kegiatan produksi kemarin kita membahas pengertian produksi dan operasi itu ada yang membuat sama pengertiannya tetapi ada yang juga membedakan mesti menyatakan bahwa kegiatan produksi itu berbeda dengan kegiatan operasi dimana lingkup ruang lingkupnya itu lebih besar yang operasi karena operasi itu bisa meliputi kegiatan manufaktur dan kegiatan berjasa kalau kemudian apa namanya hasil kegiatan produksi nanti berupa barang barang-barang hasil manufaktur kemudian kalau dari hasil operasi itu bisa menghasilkan produk jasa produk ini bisa dilihat dalam dua hal produk berupa barang barang-barang hasil produksi manufaktur kemudian juga bisa produk itu berupa jasa ya berupa jasa oke nah kita lihat bisa kita lihat di bagian itu bisa kita lihat di bagian produk itu ada kalau kemudian kita breakdown untuk design produknya itu terdiri dari tiga hal yaitu pertama adalah merek kemudian yang kedua adalah idea yang ketiga adalah kemasan merek itu apa merek merek apa merek nama brand ya kalau kita juga punya merek saya mereknya Adam gitu ya masing-masing punya nama ini mereknya ya dinamai supaya ini kalau kita apa kalau kita brand bukan branch kalau branch itu cabang kalau branch itu cabang tapi kalau brand ya merek ini ya bukan branch nah merek se-yogiannya ketika anda sekalian ini punya usaha punya suatu produk ya namailah itu sebagaimana kita dinamai oleh orang tua kita supaya mudah dikenali apalagi kalau kemudian kembar gitu ya gak bisa membedakan susah membedakan nanti apa namanya ya susah memanggil memanggilnya gimana apalagi kan merek suatu produk di pasaran itu banyak yang terkenal juga kan Cina itu ada barang belum keluar baru soft launching yang saja dia besoknya sudah keluar di ruangnya kalau kita tidak membuat nama untuk produk kita ya nanti susah kita kita apa membedakannya pelanggan kita akan susah membedakan ini mark yang mana ya ini barang yang mana ini barang keluaran dari perusahaan A B atau C bisa dianggap sama Mbak Bibi ya bisa dianggap sama untuk apa bahasan awamnya ya sama kemudian kemudian atau kekemasan dulu kemasan ini packagingnya ketika kita mempunyai satu produk apalagi kalau itu produknya produk hasil manufaktur itu ya kita punya apa namanya kita berikan dia kemasan packaging oke kemas supaya apa mengapa perlu kita kemas pertanyaannya itu coba silahkan mengapa kita punya suatu barang misalkan kita punya produk roti tawar kemudian kita kasih kemasan di bungkus kemudian di dalam bungkusnya itu ada nama mereknya ada logo dari perusahaan kita ada logo yang lain ada keterangannya itu kan informasi-informasi yang ada di dalam apa di dalam kemasan supaya menarik konsumen kata mas indang setari supaya lebih punya harga jual oke ya apa lagi yang lain jawaban yang lain untuk menjaga kebersihan ya menjaga kebersihan dan menarik dari apa konsumen apalagi kalau itu barangnya produk makanan ya kita bayangkan sendiri produk makanan enggak di kemas kalau mau beli ya sudah sini tanganmu mana dikasihkan tangannya nah kemudian dikasihkan itu makanannya kita jualan apa undi-undi gitu nah kemudian ada konsumen datang beli enggak pakai kemasan sudah pakai cara tradisional langsung dikasihkan ke tangannya ya bisa saja tetapi kan mungkin tidak menarik jadi dikasih kemasan supaya ya ini media komunikasi juga benar mbak cerita media komunikasi kepada si pelanggan jadi disitu ada beberapa informasi yang ada di dalam kemasan satu misalkan ada keterangan komposisi bahannya undi-undi ini terbuat dari tepung ini 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 kemudian informasi yang lain oh ini halal untuk dimakan informasi yang lain ada kada luarsanya tanggal sekian diproduksi tanggal sekian ya kan kemudian disitu juga ada informasi harganya adain identitas produknya mereknya juwita undi-undi misalkan kayak gitu kemudian ngerti kemudian ada apa lagi ya itu kalau makanan yang bisa dibawa kemana-mana kalau kemudian itu barang elektronik ya sama ketika itu elektroniknya di ekspor kemana-mana dari Taiwan HTC ASUS ASER di ekspor ke Indonesia nah kalau nggak dikemas ayo terkena goncangan nanti rusak kemudian nggak dikemas ketika dalam perjalanan kena suhu yang berbeda udah rusak makanan pun juga sama kan dari kemas juga mudah basi jawab basi jadi ini multifungsi kemasan ini sebagai media informasi komunikasi antara produsen dengan pelanggan juga yang lain untuk menjaga keawetan keandalan dari si badan itu oke kemudian yang ketiga itu tentang idea 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 ada empat hal di sana di dalam idea ini yang pertama adalah fitur kemudian benefit atau manfaatnya kemudian yang keempat adalah yang ketiga adalah jaminan kemudian yang keempat adalah service nah ini idea itu apa teman-teman sekalian tolong dituliskan dijawab idea ini kalau itu gagasan hal yang apa pokok utama mengapa si produk itu diluncurkan oke jadi kenapa produk itu dipasarkan nah kemudian apa saja yang mau ditawarkan kepada pelanggan kita ya apa saja yang ada di dalam produk-produk itu nah yang ada di dalam produk itu yang dilengkupi oleh idea ini yaitu benefit 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 yang pertama benefit benefit itu apa benefit itu apa benefit itu apa benefit iya bisa untung ya benefit itu untung kalau jual beli kemudian saya mendapatkan benefit untung iya tetapi yang dimaksud disini adalah kemanfaatan kemanfaatan yang didapatkan oleh pelanggan ketika mengkonsumsi produk kita kita punya produk apa contohnya handphone kemudian kita jual ada si pelanggan yang membeli kemudian dia mendapatkan benefitnya kita mendapatkan rupiahnya atau intinya dapat uangnya keuntungannya itu dari hasil dari hasil memproduksi atau kalau jual beli kita kulah jual lagi kita dapat untungnya ya benefitnya tapi dari sisi pelanggan konsumen ya dia akan mendapatkan manfaat dia bisa apa telepon ke keluarganya di Indonesia bisa menghubungi teman-temannya yang ada disini ya ada kelas hari ini malam ini ya itu manfaatnya manfaat menggunakan produk yang dia konsumsi kemudian apa namanya fiturnya ini ada beberapa oh ya tak lempar dulu ke teman-teman fitur apa fitur satu menit gak usah lama-lama kelamaan nanti waktu yang habis atribut kata mbak cerita oke menu menu model yang ada di dalam itu oke kalau misalkan suatu handphone ya handphone ini fitur yang ada di dalam handphone apa saja coba contoh fitur apa yang ada di dalam handphone contoh fitur apa aplikasi mulai yang lain ada software ada hardware nya software nya oke beberapa itu apa kemampuan kemampuan apa kemampuan orang IT ada OS nya Android jadi bin atau iOS atau Windows itu dari software nya nah kemudian kalau yang hardware nya itu yang biasa anda kalau beli beli kamera eh kamera handphone kemudian anda mesti mencari handphone yang ada kameranya depan belakang supaya bisa selfie itu ya itu yang disawarkan gak ada memory card nya jelas kemudian ada kameranya ada casing kemudian fiturnya lebih kepada aplikasi aplikasinya nanti bisa untuk berbagai macam kemampuan untuk closing internet kemudian bisa untuk alat komunikasi berbagai macam aplikasi komunikasi oke banyak lah bisa memberikan contoh sendiri kemudian jaminan apa jaminan bahasa keren yang lain ketika anda beli maka anda punya apa titik-titik garansi ya benar kalau mobil dimasukkan ke garansi ya juga motor teman-teman sekalian oke garansi itu garansi garansi itu jaminan atau waranti jadi anda membuat suatu produk dipasarkan ke pasar walaupun produk itu adalah produk elektronik nah apa namanya sudah selayaknya ada garansinya garansi garansi satu tahun garansi satu bulan barang tukar kembali kemudian kalau produk makanan gimana ada gak garansinya snack-snack kayak gitu nah umumnya gak ada ya snack anda beli taro jiki itu makanan saya kecil saya kecil kalau sekarang gak ada ya mungkin ya jikinya gak ada taronya mungkin masih ada dan yang lain biasanya tidak ada garansinya itu kalau makanan apa yang ada garansinya jarang ya jarang tapi anda bisa juga loh anda bisa juga kemudian kalau membuat bisnis usaha makanan kemudian makanan bergaransi supaya menarik gitu apanya yang digaransi nah anda pikirkan ini kan anda dilatih supaya kreatif untuk memungkinkan bisnis nantinya bayangan saya gitu saya memberikan contohnya bukan anda sebagai konsumen tapi anda sebagai pengusahanya pemilik usahanya jadi apa namanya mindsetnya bisa ditata dari sekarang masuk punya usaha apa oke garansinya tidak pernah tidak pernah kadal luarsa katanya mas Sopianto oke bisa tidak pernah ada barang kadal luarsa yang di di apa di pasaran oh iya bisa mbak wiwi ya 100% halal itu garansi juga benar itu penting apalagi kalau kita masyarakat muslim kemudian kita berada di sini gitu kan di tewan yang mana kita minoritas kita juga sedikit banyak kesusahan mencari makanan yang 100% halal gitu ya tetapi terkadang ketika kita pulang ke Indonesia itu alarm kewaspadaan untuk makan makanan yang halal itu sedikit menurun terkadang sedikit menurun peh peh tau gak peh mentang 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 di Indonesia yang apa malutah muslim kemudian makan asal saja gitu ya asal ayam di jalan dibeli padahal kita gak ngerti juga sebenarnya gak ngerti juga sebenarnya ayamnya itu disembelih secara sarai atau tidak kalau tidak kan ya tidak halal juga meskipun itu bukan babi ya sekalian saja meskipun itu bukan babi ayam kambing sapi ya tapi kalau itu disembelihnya bukan secara islam sesuai dengan tuntunan islam yaitu tidak diucapkan basmalah ketika ketika disembelih kemudian yang boleh bukan orang muslim juga maka itu tidak tidak halal itu tidak halal ya kita harus berhati-hati ya karena hukumnya memang kita harus mengetahui mengetahui sejauh mana kehalalan makanan itu hukumnya wajib jangan kemudian huas pokoknya disugui bismillah halal ya enggak jadi hukum mengetahui kehalalan makanan itu wajib karena itu mendukung dari wajibnya kita makan makanan halal ini bagi yang muslim maaf nanti kalau disini ada yang anak muslim tapi anak muslim juga kayak buddha juga dilarangkan makan babi makan malah makan malah makan makan apa namanya hampir semua binatang ya kemudian nasrani seperti yang saya tak ketahui juga diinjil juga melarang ya memakan babi sebenarnya makan babi juga dilarang diinjil juga ada bergantung kita mau taat atau tidak itu aja oke lanjut ini nanti jadi malah pelajaran agama ini kemudian yang keempat adalah service apa yang service service apa service pelayanan bukan itu ya bukan motor kalau rusak kemudian di service gitu ya ya bisa layanannya berupa perbaikan seandainya ada kerusahaan untuk barang-barang elektronik otomotif ada layanan pasca jual atau pernah jual dia melayani service misalkan kalau otomotif motor service gratis dua kali seperti itu misalkan atau kalau produk elektronik apa servisnya nah service ini bisa bermakna memang pelayanan ya pelayanannya bagus bisa bisa juga nanti ada layanan berupa perbaikan layanan berbagai macam layanan berupa perbaikan kemudian maintenance perawatan kalau Anda punya jasa membuatkan web misalkan Anda jago membuat web programmer web ada yang pesen web kepada Anda kemudian jadi Anda punya service nanti maintenance untuk begitu bagusnya ya oke ya tapi jelas kalau ada yang ditanyakan silahkan saya dipotong penjelasannya yang dipotong bukan jarinya oke ini tadi sudah kita bahas ya dengan diskusi tadi tapi ini yang ada di dalam modul tadi kan diskusi dari teman-teman sekalian jadi saya lebih suka seperti itu diskusi dulu kemudian nanti apa konsepnya yang ada di modul bagaimana nah sekarang saya bahas ini berdasarkan apa yang ada di modul bahwa merek itu penting kenapa karena ini sebagai identitas produk tadi juga ada banyak yang menjawab tentang identitas produk ini kenapa dia sebagai identitas produk juga kenapa ya karena disitu ada mereknya kemudian ada desainnya desain apa desain merek itu sendiri misalkan gini apa desain symbol dan image bisa dalam satu contoh ini merek identitas yang berupa desain merek identitas produk berupa merek desain symbol dan image ini misalkan handphone ada gambar atau image nya image ini bisa juga berarti citra disana ada desain logo dari si si apa namanya handphone tersebut gambarnya Apple keluar oke contohnya yang mbak Efrina pengguna Apple keluar makanya sering semule sama si sule nah dia agak gambar Apple keluar nya dan mempunyai identitas sendiri dari jauh sudah kelihatan wah handphone ngeri Apple keluar seperti itu laptop nya ngeri Apple dan yang lain sebagainya ada image nya image kesan citra bahwa barang tersebut mahal berkualitas dan seterusnya desainnya berupa desain dari barang tersebut yang simbol simbol ini logo icon kemudian yang kedua sebagai media komunikasi sebagai media komunikasi ya tadi dengan adanya merek yang sudah memang ter apa terkenal terjamin kualitasnya terketahui mahal dan dia ini membuat image tersendiri Apple Kroa dia ya image nya adalah mungkin mahal berkualitas bergensi dan seterusnya ya jadi mengkomunikasikan produk tersebut dengan adanya merek itu dia bisa mengkomunikasikan produk tersebut produknya berkualitas kemudian yang ketiga nah ini tadi juga mengkomunikasikan apa ya atau menggambarkan apa menggambarkan kualitas reliability keandalan kinerja prestasi dari produsen ini yang dikomunikasikan hanya dengan satu bukan hanya kata malah hanya dengan logo merek atau simbol ampel krowak gitu terdeskripsikan kualitasnya bagaimana keandalannya bagaimana performancenya bagaimana prestasi yang diterima oleh produsen wah dia produsennya memang terkenal apa baik kemudian yang keempat penentu harga pricing nah kalau media eh apa mereknya memang sudah terkenal harganya ya bisa mengikuti jadi jadi mahal marketing yang kurang terkenal mungkin harganya mau dipasang mahal juga mikir-mikir kita sebagai produsennya dan yang kelima sebagai penarik perhatian ya nyatanya itu tadi kan nyatanya kalau ada eh handphone kemudian kelihatan kalau krowak nah sudah menarik perhatian saya pikir itu termasuk yang paling menarik perhatian dibanding handphone yang lain bukan begitu kemudian tadi ada yang menurunkan kuda jingkrak ada mobil lewat simbolnya kuda jingkrak seret orang kan menurunkan keren ya karena kan jarang memang kan jarang kebanyakan kan bukan yang itu kebanyakan misalkan Honda Suzuki mobilnya kan Toyota sekali ada yang apa beda gitu sudah menarik perhatian kemudian kemasan packaging ini fungsinya sebagai nilai tambah tadi kita juga sudah bahas media komunikasi sudah ya mendeskripsikan manfaat dari produk karena disitu ada keterangan keterangan yang ada dalam kemasan kemudian ada deskripsi garansi peringatan tadi sudah mudah dibawa tadi juga sudah dijawab siapa lupa di atas tadi mudah dibawa kemana-mana easy to carry kemudian estetika menarik menambah cantik menambah ya menambah cantik barang tersebut emangnya perempuan barangnya ya menambah enak dilihat barangnya daya tariknya lebih tinggi dia juga sebagai alat untuk pelindung protektor dia juga menggambarkan kekhasan produk tersebut punya identitas nah yang tadi belum dibahas yang belum disebutkan teman-teman dia akan memiliki nilai tambah dari produk itu dari 1 sampai 8 tadi sudah semua kecuali yang nomor 1 yang belum tersebutkan saya pikir tadi dicek oleh teman-teman itu nilai tambah atau edit value ya ada mbak cuita tadi ya oke bagus saya tadi enggak membacanya pas enggak membaca tadi oke jadi sudah tadi ya kita bahas ini mengulang resume ya kembali mengulang idea tadi terdiri dari beberapa hal 4 ya fitur produk ciri khas atribut tadi sudah dijawab teman-teman berarti sudah membaca sip kemudian manfaat jaminan dan layanan fitur ini tergantung pada produknya produknya itu tergantung pada pelanggannya siapa pelanggannya apa saja bentuk-bentuk fitur itu bisa berupa apa namanya berupa ya benar-benar semua berupa bentuk warna ukuran produk bisa kenyamanan fleksibilitas penggunaan produk keamanan produk daya tahan umur produk kecocokan produk hingga kepada harga produk itu sendiri itu hal-hal yang termasuk dalam fitur fitur nah hardware apa namanya kan yang menentukan daya tahannya itu yang menentukan umur produknya jadi bisa saja termasuk dalam hardware berkualitas kemudian andal tahan lama tidak berkualitas tidak tahan lama kemudian benefit ini yang akan memunculkan kepuasan kepada pelanggan karena dia mendapatkan manfaat mendapatkan keuntungan manfaat atau keuntungan keuntungannya adalah wah saya pegang upload roa pada melirik saya semua itu benefit yang tidak terlalu apa namanya tidak terlalu penting sebenarnya tapi banyak yang nyari juga karena wahnya itu bahkan setiap ada muncul seri baru itu sampai inden lama dan kalau kita lihat di berita-berita datang hingga malam sebelum pembukaan besok itu tokonya dibuka sekarang sudah pada ngantri di depan counternya itu kalau kita lihat launchingnya Apple seri 6 gitu kan sampai segitu karena dia mempunyai pelanggan yang loyal ada seri baru wah dia pengen menjadi orang pertama yang memakai sehingga hari pertama barang itu di launching udah antrinya sampai toko belum dibuka ya kan dimana-mana di Amerika kayak gitu di Jakarta kayak gitu ya gak tau kalau disini karena belum menalami saat itu atau saya gak dapat berita tentang itu karena benefit mungkin gak hanya keandalan dari barang tersebut tapi juga ini malah yang psikologis ini yang terkadang bikin irasional ya karena prestise karena gengsi dan kemudian ya dia loyal kemudian yang ketiga yang selanjutnya jaminan jaminan tentang apa jaminan keandalan awet orang barang jaminan 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 penggantian produk jikalau ada kerusahaan yang diakibatkan oleh perusahaan itu pabriknya kerusakan dari pabrik bukan karena kerusahaan dibanting temennya dibanting ceweknya wah ini ada gambar cewek siapa ini emas dibanting rusak terus habis itu anda datang ke kontor minta ganti walaupun baru beli dua hari ya enggak diganti tapi kalau apa namanya rusaknya memang dari sononya saya pernah membeli apa namanya tab disini berapa tahun yang lalu ya mungkin dua tahun yang lalu google nexus itu ada yang rusak itu apanya saya lupa itu saya lupa apanya gitu kemudian saya balik lagi ini apa ini kok enggak bisa jalan di cek di atas oh iya kemudian diganti lagi yang baru karena juga masih dalam masa jaminan masa garansi belum lebih dari seminggu kalau enggak salah saya balik lagi di cek lagi oh iya diganti yang baru gitu diganti yang baru tapi screen cardnya yang itu screennya itu screen cardnya pelindung screennya enggak enggak ganti tapi anda bayar ya yang buat ini ya weh daripada enggak diganti cuma di service itu juga kurang kurang puas juga rasanya mungkin diganti karena ada satu hal yang memang rusaknya di sono yang kita enggak ngapa-ngapain dan dia juga bisa membedakan ini rusaknya karena kita atau di sono nah ini dia rumusnya ibarat orang makan di sumbu X yang positif nutrisi plus 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 apalagi orang makan kalau dapat nutrisi yang tinggi kemudian yang sumbu Y rasanya enak nah orangnya akan ketawa puas dia tapi kalau sebaliknya udah nutrisinya minus 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 rasanya enggak karu-karuan nah maka dia akan set nah yang datar-datar saja itu kalau nutrisinya bagus tapi rasanya hambar atau rasanya bagus tapi enggak ada nutrisinya itu datar biasa-biasa saja oke ada pertanyaan silahkan nah yang kedua bahasan kedua adalah tentang desain produk bagaimana cara kita mendesain produk ya perlu ada ide yang brilliant ide yang smart maka ide-ide itu harus kita bangkitkan harus kita generate harus kita hasilkan saya pengen punya usaha usahanya agak usaha produksi produksinya produksi apa produknya oh produk makanan 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 apa ya makanannya makanan khas Taiwan yang nanti akan saya jual di tanah air tokonya namanya toko makan formosa misalkan nanti disitu di rumah makan anda itu menjual berbagai macam makanan khas Taiwan ada chou tofu misalkan ada ini itu dan seterusnya nah kemudian itu anda membangkit berkreasi berkreasi sendiri ide ide-ide yang ada itu di 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 apa dikembangkan terus oh saya membuat chou tofu tapi ada hal yang harus beda dengan yang ada di Taiwan mau kita copy paste tapi kemudian di edit apa yang harus saya edit mungkin di bagian apanya kemudian kalau membuat jenjoneja jenjoneja sudah banyak di Indonesia jipai juga sudah ada beberapa di beberapa mall baik jenjoneja maupun jipai nah anda membuat berdasarkan ide itu kemudian anda kembangkan nah maka anda pikirkan faktor produknya fungsi utamanya apa fungsi utamanya memang untuk makanan makanan apa cemilan umumnya kan itu ya bukan makanan utama kalau makanan makanan besar neuromien makanan besar maksudnya coto fu mungkin jipai atau mata apa itu mungkin cemilan cemilan anda bikin cemilan formosa cemilannya tapi makanan basah nah kemudian anda pikirkan bentuknya bagaimana bentuk produk tersebut bentuk makanannya itu bisa kemudian bentuk layanannya layanannya anda melayani layanan apa namanya antar antar melayani antar apa cemilan antar delivery service bahasa indonesia antar layanan antar layanan antar delivery service bisa pesan antar kemudian kemudian berbagai masa untuk ya dari produknya itu bisa ada dua hal baik produk berupa barang makanannya itu juga berupa produk layanannya itu jasa jasanya yang ditawarkan apa atau tambahan tambahan layanannya tambahan servisnya apa kemudian ukurannya bagaimana ujian cuna seberapa ukurannya nah kalau kemudian produk barang itu akan mudah ini mengatur warna handphone itu sekali beli disana juga ditawarkan casing yang berwarna warna yang resmi dari si upload perawaknya mungkin putih sama hitam tapi di luar sana ternyata ada yang jual casing yang unyu unyu ya dia ternyata bisnis apa menopang produk yang lain jadi ada bisnis membuat apa itu casing casing padahal itu bukan casing asli ya hanya untuk menarik pelanggan saja terutama mbak mbak kemudian termasuk juga softcase atau covernya si iphone sorry apple mungkin tidak fokus disana fokusnya dia di iphone nya itu dia gak fokus pada softcase nya tas hp nya gak fokus disana dia gak bukan produk utamanya dia malah mungkin dia juga gak buat saya gak tahu nah ada perusahaan perusahaan kecil gitu menengah yang dia membuat itu membuat tas handphone nya membuat casing yang sesuai dengan iphone samsung s note htc apa itu seri apa gak tahu saya kemudian juga kelengkapan produk nah ini kelengkapan produk yang saya sebutkan kalau handphone ya berbagai macam kelengkapan produk nya itu softcase oke untuk ada pertanyaan nah ketika kita membuat suatu ide usaha ya kemudian kita berpikir keras apa saja ide-ide yang bisa dimunculkan sehingga bisnis kita itu jalan terus bisnis kita itu jalan terus produknya lagu terus di pasaran oke setelah satu menit kalau ada pertanyaan silahkan di chat selamat 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 menikmati suaranya putus-putus dan saya berhenti ngomong kok istirahat dulu 1-2 menit selamat menikmati 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 bisa enggak, mendaya gunakan mesin yang ada, peralatan untuk membuat produk tertentu co-tofu ya, alat-alat masaknya itu bisa enggak memberdayakan model yang kita punyai bisa enggak, nah kalau sekarang, analisis kelayakan yang ekonomis itu yang bagaimana coba apa yang ekonomis bedanya apa dengan yang tadi yang ekonomis ini dia bisa menggunakan sumber daya yang 5M itu secara efisien ketika menggunakan model, ya model yang ya ekonomis ya sebenarnya hukum ekonomi itu ya katanya kan menghasilkan atau mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan model yang tasa minimalnya yang sama ketika ekonomis dia menggunakan sumber daya yang 5M itu secara efisien sehemat mungkin hemat orangnya kalau hemat orangnya nanti ya biaya tenaga kerjanya juga lebih hemat hemat bahan bagunya pas saja tidak sampai apa tidak sampai berlebih kalau berlebih contohnya yang tadi itu kalau masalah cotofu kembali ke situ lagi sehari ini jualan masih sisa banyak berarti tidak bisa dengan baik memperdiksi kira-kira hari ini akan laku berapa atau habis berapa peramalannya kurang jalan nah 5M ini di apa diusahakan yang se-efisien mungkin kemudian yang analisis yang ketiga ya tadi analisis ekonomis itu bisa enggak kita melakukan atau menggunakan 5M tadi secara efisien kemudian yang ketiga analisis kelayakan komersial ini terkait dengan keterserapan di pasar anda memproduksi bisa enggak diserap oleh pasar bisa dikonsumsi oleh orang banyak enggak orang banyak bisa mengkonsumsi itu enggak di analisis sehingga kita yakin ketika mau berusaha itu bisa dilaksanakan atau tidak oh oke jangan lakukan nah dari analisis selain produk kemudian kita bisa mel apa namanya mel buat suatu produk dengan beberapa tahapan tadi kita udah membahas generate atau pembangkitan ide nah dari ide yang ada itu kemudian kita membahas konsep produk konsep barangnya jadi desain barangnya seperti apa barangnya itu apa nanti bentuknya bagaimana warnanya apa pelayanannya bagaimana kalau berupa barang manufaktur dimensinya bagaimana kemudian nanti bisa ada merknya bagaimana kemasannya bagaimana ide bagaimana oke kemudian habis itu visibilitas tadi kajian kelayakannya itu produknya itu secara teknis bisa enggak kita produksi secara ekonomis nanti ini bisa mendapatkan keuntungan atau tidak secara komersil bisa diterima masalah atau tidak kemudian kalau sudah lolos membuat terminal design di design untuk produk dan akhirnya selanjutnya membuat design yang akhir atau final oke kalau ada pertanyaan silahkan yang keempat itu bahasan itu bahasan yang keempat itu tentang TLC dan MLC TLC itu product life cycle product life cycle siklus hidup product kalau MLC mesin life cycle atau siklus hidup si mesin nah kita lihat disini ada gambarnya ya ini bisa anda lihat ya ada disini waktu sumbu X positifnya sumbu Y positifnya adalah sales sales tinggal penjualan yang ke atas itu penjualannya nah di periodical waktunya kita membagi waktu masa hidup product itu itu menjadi 4 fase yang pertama adalah introduction atau pengenalan kemudian growth ini pertumbuhan kemudian yang ketiga maturity kedewasaan kemudian yang kelima decline penurunan ini decline introduction apa ini ya pendahuluan pengenalan produk produk yang kita buat itu kita kenalkan dikenalkan ya gambar yang lain ini ini gambar lain stages of product life cycles ya ini ini pendapatannya pendapatan kotor itu ya belum dikurangi dengan pengeluaran nah pendapatannya ketika produk itu belum dipasarkan kan jumlah pendapatannya 0 profitnya berapa kalau pendapatan belum dapat sementara dia sudah memproduksi profitnya berapa ada anda membuat produk nih cotofu ya kemudian anda memasarkan diumumkan lewat iklan koran gitu nah hari ini hari pertama ya sudah memproduksi sudah memasarkan kemudian belum ada pendapatan belum ada pendapatan profitnya berapa kira-kira pertanyaannya 1 menit lihat gambar bisa tidak berapa yang sempurna kemudian Terima kasih. 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 hai oke bisa mesin ketik radio-radio apa Hai HP Nokia 3360 Oke habis juta umat ya dulu banyak pakai sekarang enggak ada ya kalau dalam era teknologi eh apa handphone ini paling cepat nih seri-seri yang apa seri-seri yang berganti itu cepat sekali setahun mungkin bisa dua kali dan ada seri baru muncul kalau kayak iPhone itu satu tahun sekali ya hampir dua tahun muncul seri baru sehingga seri yang iPhone 3 itu sudah enggak ada kan dijual kan dijual second aja disini udah jarang juga ya banyak ya Anda bisa memberikan contoh itu tadi mesin ketik ya Hai memang sudah tidak ada yang menjual sudah tidak lakar sudah lazim sudah tidak lazim orang menjual karena yang dijual sekarang laptop komputer yang enak untuk digunakan membuat kalau mesin ketik kan hanya buat ngetik tok gambar sudah tidak bisa kalau laptop untuk fungsi ada Excel nya ada powerpoint nya ada wordnya ada gambar dan terusnya programmer programming apa itu meskipun ya masih ada satu dua yang menjual mesin ketik itu untuk berbagai keperluan yang khusus tapi sudah secara umum jarang keperluan itu alat kantor dulu hampir setiap toko alat kantor ada dia jual mesin ketik kalau sekarang atau enggak motor itu motornya eh mas Ferman itu si pitung dulu kan ada motor itu ya Hai sekarang kan enggak ada lagi yang jual itu sudah diganti motor apa Hai vario atau yang lain jangan jual lagi jadi dia sudah pada era pendelang disini sudah enggak keluar lagi ini untuk seri si apa untuk seri si pitung tadi itu atau Nokia 3360 sudah enggak keluar lagi sudah udah ini Hai enggak ada Hai nah misalkan enggak kalau Nokia juga masih ada ya perusahaannya ya atau misalkan ini Honda tadi itu si pitung tadi sekarang udah enggak ada ini si pitungnya tapi Honda nya kan masih ada pabrik Honda nya masih ada ya kenapa ya karena dia selalu memunculkan produk-produk yang baru Hai dia selalu memunculkan produk-produk yang baru seri-seri yang baru habis si pitung kemudian motor apa itu Astrea gitu ya habis Astrea kemudian muncul Grand metik itu meskipun yang tidak mati juga masih ada dia memunculkan varian-varian yang baru supaya apa karena memang setiap seri setiap varian itu dia punya produk life cycle suatu saat ya produknya akan mati ya maka digantikan oleh produk yang lain Nokia iPhone iPhone 3 misalkan ser begitu kira-kira mau mati kemudian dia membuat produk yang lain atau memang dia membuat inovasi Hai lebih dahulu untuk menjalankan bisnisnya itu supaya jalan terus kalau dia hanya memproduksi iPhone sementri terus ya kalah bersaing Samsung akan memproduksi banyak-banyak varian handphone HTC Asus dan sosnya iPhone meskipun berkualitas meskipun mungkin prestisinya lebih tinggi tapi kalau kemudian tidak memproduksi varian yang baru dia akan kalah bersaing Hai sehingga dia juga akan membuat varian baru nah varian lama akan tenggelam Hai nah pertanyaannya kapan kemudian kita harus membuat produk yang baru ya harus membuat produk yang baru kapan Hai kapan kita semua ke varian yang baru sehingga sebelum apa namanya sebelum produk yang sebelumnya ini habis sudah ada produk yang lain kapan kira-kira waktu yang tepat pada fase apa pada fase apa ini misalkan contoh iPhone 3 Hai Nah kalau nunggu sampai mati dulu habis itu baru mulai memasarkan ya nanti ada jeda ya kan ada jeda dia enggak menerima pendapatan Hai pada masa apa ya paling-paling telat pada fase maturity atau bisa juga dimulai dari fase growth jadi ketika ini produk pertama udah mak udah mulai masuk fase maturity muncul ini produk yang kedua Hai set sehingga produk yang pertama udah mulai turun produk kedua Hai mulai naik produk ketiga habis produk kedua pada posisi top-topnya Hai lapunya keras udah mulai lagi ini produk ketiga ya kayak gitu kan ceritanya sih sipitung motor sipitung itu kemudian udah mulai ini ada kemajuan teknologi R&D nya dari Honda dan susnya kemudian dia memunculkan motor yang lain Hai atau Astra ya itu ya lima-lima setelah atau 800 dan terusnya Hai contohnya yang paling terkini ya iPhone 3 sampai sini kemudian muncul iPhone 4 iPhone 4 masih disini malah baru disini munculnya iPhone 4s iPhone 5 nah dan terusnya ya Oke Hai gitu Hai makanya ketika Anda berusaha ada punya bisnis pikirkan juga varian-varian yang lain jangan nanya Wah ini bisnisnya udah mantep disini nih Hai lakukan perbaikan lakukan apa namanya lakukan Hai inovasi untuk produk yang lain Hai inovasi untuk produk yang lain atau bisnis yang lain sehingga kita mempunyai apa Hai kalau bahasa Jawanya itu kita naruh telur tidak hanya pada satu keranjang Hai keranjang yang satu jatuh pecah-pecah semua kan Hai ya ada diferensiasi produk ada diferensiasi usaha juga Hai ada diferensiasi produk ya satu bisnis itu kita membuat produk-produk baru bisnis iPhone iPhone buat iPhone 3 dan iPhone 4 selain kita punya iPhone kita juga punya usaha buat laptop varian yang lain ya itu tentang PLC kemudian yang kedua ini tanggal MLC Hai bukan MLM ya MLC siklus hidup mesin ini karena terkait dengan produksi atau manufaktur menggunakan mesin maka juga ada ini mesin juga punya daur hidupnya dari hidupnya mesin juga bisa dibagi dalam empat fase fase persiapan dan instalasi disini mesinnya ini di apa di masih di uji coba bagus enggak Hai di pabrik kita pasang di uji coba kalau nanti ada kerusakan balikin ke supplier mesinnya nah kalau udah oke ternyata udah oke Hai nah kemudian di gunakan untuk produksi masalah produksi normal tuh sampai sini kemudian habis itu eh menurun kemampuannya dia ini kemampuan maksimal produksi normal untuk membuat hai 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 apa ini contoh mesin apa Hai ini misalkan ada soal Hai apa ya ya Hai sederhana aja contohnya misalkan jual s-juice blendernya ini satu hari bisa untuk memblender sebanyak 100 kali hanya sampai suatu saat mungkin kemampuannya sudah mulai menurun rotarinya kurang roto mesin apa itu putarnya itu rotornya berkurang sehingga satu hari hanya bisa 60 kali 60 apa juz turun-turun sehingga akhirnya mungkin rusak karena dia sudah lelah Hai Oke nah ini produk produk mesin life cycle nah yang perlu kita perhatikan kita kalau dalam bisnis produksi kita seyugianya bisa mengkombinasikan antara mesin life cycle dengan produk life cycle sehingga apa ketika Hai masa produk kita itu pada masa maturity jangan sampai mesinnya bledus Hai mesinnya udah rusak Hai padahal kita lagi butuh-butuhnya mesin tersebut karena lagi kenceng-kencengnya produk kita ya Nah maka Hai ini ini salesnya mana salesnya ini ya ini salesnya ketika eh apa namanya ketika kita mau memulai produksi sebelumnya kita sudah harus sudah mau uji coba mesin kita Hai jauh sebelumnya dalam satu fase sebelumnya sudah kita uji coba dulu mesinnya Hai 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 jadi kemampuan mesinnya semakin meningkat ya orangnya juga semakin mahir menggunakan alat atau mesin itu Hai Oke ini profitnya yang sebelah sini profitnya sebelah sini yang hijau gelap Hai udah ada profit belum karena ini sudah belum mesin sudah digunakan untuk uji coba belum jual Hai belum jual Hai belum dapet profit nih Hai mesinnya uji coba belum produksi untuk di jual belikan nah disini sudah mulai dijual belikan tapi belum laku maka profitnya masih negatif karena ada biaya untuk mesin untuk apa untuk marketing dan sosial profitnya masih negatif mesinnya sudah mulai menanjak kinerjanya hingga pada satu saat di fase growth ini fase growth kan produk kita semakin tinggi tingkat penjualannya ya maka kita harus dukung itu Hai dengan Hai mesin yang siap Hai permintaan semakin tinggi mesinnya baru kita Hai set dari sini ya Hai enggak bisa menutupi ini garis ini dipindah disini dari sini pindah sini Hai produknya Hai permintaan sekian Hai kemampuan mesinnya baru sampai segini tapi kalau kita udah mulai set terlebih dahulu maka bisa lebih tinggi kemampuannya Hai pada fase growth kita bisa mensupplynya dengan baik pada fase majority dimana ini terjadi permintaan yang sangat tinggi bahkan lebih tinggi dari kemampuan produksi si mesin Hai nah kalau kita settingnya bisa pas sehingga bisa mendukung produksi tapi kalau enggak pas disini produksinya tinggi sudah turun sini udah turun jebret nadeh huyeng Hai anda banyak order tapi nggak bisa memenuhi permintaannya konsumen sayang sekali Hai itu ini hubungan antara PLC dan Hai ada yang ditanyakan silahkan Hai hubungannya jadi kesimpulannya apa hubungannya antara PLC dan mlc apa hubungannya Hai baik-baik saja ya udah bener Hai harus kan Hai nah konsekuensinya apa konsekuensinya tadi dengan adanya PLC maupun mlc itu terutama PLC kita harus punya produk extension tadi itu supaya kita enggak berhenti bisnisnya ini iPhone 3-nya sudah mau habis produknya kita enggak memproduksi produk yang lain produk extension maka Hai ya terus nanti turun terus iklan profitnya Hai dulu teman-teman kalau di saya di Jogja ya saya pikir mungkin yang di Jawa Tengah dan Jawa Timur mungkin juga sedikit banyak mengetahui Hai mungkin sekitar lima Hai lebih ya kalau lima 7 hingga 10 tahun yang lalu ada bisnis yang namanya tela-tela Hai jual tela-telo ya goreng kemudian dibikin Hai warna rasa macem-macem ada balado ada Hai pedas dan seterusnya itu ya Hai dulu ramai hampir wah di Jogja itu Hai mungkin jarak 3-10 km udah ada lagi warung telat-telat dengan khas kerugatnya seperti itu Hai bahkan cabangnya seluruh Indonesia ada ribuan Hai yang punya langsung jadi miliarder Hai tetapi selang Hai mungkin dua tiga tahun setelah itu udah enggak ada lagi dia Hai hilang sekarang mungkin saya enggak tahu apakah masih ada atau enggak sekarang Hai kita susah menemukan itu lagi Hai kenapa ya ini dia dalam hidupnya memang dan memang semuanya produk itu Hai oleh karenanya kita harus pinter-pinter membuat produk extension boleh jadi tela-telanya udah hilang tapi si pengusaha tela-telanya itu punya usaha lain sehingga tiap apa tiap Hai saat dia masih punya Hai pendapatan dari produk yang lain telah-telanya hilang-hilang tapi dia masih punya usaha yang lain yang sama-sama menghasilkan uang banyak Hai yang penting kan terus bekerja bukan bekerja Hai kalau ini yang penting kan tetap bekerja bukan pekerjaan tetap ya Hai itu hari di orang yang mau Hai apa namanya nikah Hai sebenarnya saya tetap bekerja bukan masalah pekerjaan saya tetap apa ditanya pekerjaan tetapnya apa Hai ya kalau benar-benar jawab Hai kan yang penting tetap bekerja Pak bukan bukan pekerjaan tetap itu alasan Hai tapi memang benar yang penting tetap bekerja ya mau pekerjaannya ganti-ganti yang penting tetap bekerja sehingga kita punya revenue pendapatan Hai dalam bisnis juga demikian tetap bekerja kemudian produknya ganti ini sudah mau habis ya ganti produk lain misalkan serumpun dari tela-tela kemudian produk makanan yang lain berbasis tela juga misalkan apa-apa handphone kan juga demikian ini seri tiga muncul produk lagi seri empat seri lima enam tujuh sampai berapa enggak nanti sehingga si perusahaan itu si perusahaan Apple meskipun sekarang tidak memproduksi iPhone 3 tapi masih mendapatkan pendapatan terus ya karena produknya masih ada yang lain Hai itu ya kemudian variabel yang mempengaruhi PLC atau berdaftar cycle persaingan Hai kalau enggak ada persaingan mungkin Hai dimungkinkan life cyclesnya lebih lama seandainya handphone itu hanya iPhone tok mungkin iPhone 3 itu sampai sekarang masih dijual Hai lagi karena ada Samsung HTC Asus Mio apa Xiaomi apa yang lain itu dan banyak lagi yang fokus maka life cyclesnya jadi lebih pendek kalau dia enggak mengembangkan tertinggal nanti konsumen lari ke sebelah itu ya jika perkembangan teknologi itu bikin life cyclesnya juga semakin pendek terutama untuk produk-produk teknologi ya produk-produk teknologi itu begitu ada pertanyaan silahkan teman-teman tidak kalau tidak ada ini tugasnya tugas nanti dipresentasikan di TPM tanggal 20 ya kalau nggak salah ya tugas tugas 1 intinya adalah tugas 1 ini adalah aplikasi atau penerapan konsep dari modul 1 dan 2 modul 1 kemarin bicara apa tentang pengantian majemen operasi tentang jenis-jenis bisnis ya kan tentang produksi dan produktivitas nah sekarang dibalik dari modul 2 dulu nah modul 2 ini bayangkan ceritanya Anda apa namanya mempunyai produk produknya terserah apakah manufab barang atau jasa kemudian bahas setiap yang kita bahas tadi itu konsep desain konsepnya bagaimana ya tadi kan kita bahas modul 2 itu ada apa komponen produknya bagaimana Anda bahas komponen produk produk jadi langkah pertama tentukan dulu produknya Anda produk Anda itu apa ya buat sendiri Anda membayangkan sendiri jangan bayangkan saya Anda membayangkan Anda mempunyai suatu produk ya untuk bisnis produknya terserah terserah mau membuat cotofu atau mau membuat apa terserah produknya sampai yang aneh-aneh semoga sementing nanti Anda mempunyai konsep yang ini ya konsep yang di aplikasikan dari materi ini jadi tentukan produknya itu boleh barang boleh jasa terserah ya keunikan masing-masing nah habis itu Anda habis itu Anda apa namanya bahas satu persatu dari modul 2 modul 2 tadi bahas tentang komponen produk komponen produk tadi ada apa aja ada idea ada merek ada kemasan nah itu bagaimana kemasannya ya sak-sakmu tapi ya jangan kemudian asal loh ya maksudnya sak-sakmu itu terserah Anda konsepnya bagaimana tapi jangan buat asal-asalan asal membuat bukan buat sebaik-baiknya tapi tidak saya tidak membatasi oh harus jasa harus produk manufaktur harus enggak jadi terserah Anda tapi kemudian buat sebaik-baiknya ada kemasan kemasannya bagaimana konsepnya bagaimana di dalam kemasan ini nanti harus ada ini itu dan seterusnya oke ya buat sedetail-detailnya buat dalam poin-poin kayak gini juga boleh saya juga malas nanti bacanya kalau narasi yang panjang lebar ya ya dibuat dalam poin juga bisa akan nanti di presentasikan jadi besok tanggal 20 itu isinya presentasi to talk itu ya kemudian yang tadi bahas selanjutnya apa definisi produk yang nanti sampai sampai enggak saya terus semua ya tadi terakhir apa PLC itu ya PLC tugasnya individu tugasnya individu ada pertanyaan lagi silahkan jadi ini anda mengaplikasikan modul 1 dan 2 ya dimulai dari modul 2 dulu kemudian modul 1 anda bahas kemarin kan bahas tentang input proses output sistem produksi ya sistem produksi toh nah inputnya gimana prosesnya gimana outputnya biaya kemudian habis itu tentang jasa atau manufaktur ini masuk yang mana masuk yang manufaktur kah alasannya apa masuk yang jasa kah alasannya apa kayak gitu jadi menjawab pertanyaan-pertanyaan dari materi yang ada jelas ya 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 nggak nggak bisa hadir ya buat powerpointnya kemudian silahkan di presentasikan dengan video juga boleh nanti saya dikasihkan linknya kayak gitu ya ada pertanyaan lagi pas 1 menit sebelum jam 00.00 jam 12 Loh PLC itu apa pak dari tadi itu kemana mbak ada yang bisa membantu PLC itu apa individu atau kelompok saya tadi udah jawab individu individu PLC ada yang bisa jawab nah itu mbak Ami dan bantu jawab product life cycles jadi nanti apa namanya kalau ini suatu product ada produk imaginary yang baru ya berarti pada fase mana kalau anda menganalisis suatu produk yang sudah ada di pasaran yang sudah ada di pasaran anda mau analisis ya silahkan aja nanti anda analisis dia fase nya dimana fase growth atau udah decline atau apa gitu ya ada lagi yang ditanyakan oke ya apa-apa nah ya kalau sudah tidak ada saya cipukan sekian selamat apa namanya selamat mengerjakan tugas tugas dikumpulkan 2 hari sebelum tanggal 20 2 hari sebelum tanggal 20 supaya nanti sudah saya kumpulkan semua tugas-tugasnya sehingga anda siap ya dikumpulkan saya sebelum itu tanggal 18 ya oke dan tolong yang bisa datang nanti bawa file nya jangan kayak kemarin ada yang gak bawa file nya datang padahal sudah tahu mau presentasi habis itu gak presentasi alasan wah saya sudah buat tapi gak bawa file nya nah LPI ya jadi tolong agendanya tanggal 20 itu presentasi ya dibawa file nya ya saya pikir gitu itu silahkan dibuat kemudian nanti di presentasi ya kurang lebihnya mohon maaf kita lanjutkan minggu depan insya Allah dengan materi bab 3 dan 4 kalau cukup oke yang gak bisa hadir tadi udah dijawab di atas udah saya jawab di atas ada yang bisa membantu jawab tetap presentasi nanti bisa di video maksudnya anda apa nanti saya kaksikan linknya saya dikasih linknya oke ya saya tutup dengan doa mari kita akhirkan dengan doa doa Alhamdulillah sama-sama Alhamdulillah Amin Terima kasih jika bisa lihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat Terima kasih Terima kasih